Konsep Islam yang pertama ialah Semua kerja itu boleh dinilai berkebajikan Dan diberikan pahala Pertama, atas keyakinan ataupun iman mereka Yang betul Kemudian atas niat mereka yang islas Kemudian dengan jalan yang betul With the right deeds Dan kerana itu Kita tidak boleh berkebajikan dengan Menyebabkan satu kemudaran kanil lain Berkebajikan itu ialah menghapuskan kemudaran Dari segi Islam, saya rasa ada caranya Untuk kita mendapatkan peruntukan gantian itu Saya beberapa kali telah mencadangkan Supaya hasil petroleum kita Dan juga hasil galian kita Dikenakan apa yang dipanggil dalam Islam sebagai rikas Ataupun zakat petroleum Zakat galian Apa beza zakat dengan tukar Beza zakat dengan cukai Ada dua tiga perkara Yang pertama zakat Dia tidak boleh digunakan sesuka Kecuali untuk lapan kaget kru Lapan kumpulan sasar Dia tak boleh digunakan untuk operating Ataupun untuk pembelanjaan Kerajaan seperti membayar gaji Kecuali untuk kerajaan Tetapi untuk lapan kumpulan sasar Termasuk orang yang melakukan operasi Bagi kerja-kerja kebajikan Yang dipanggil sebagai Fisabililah dan lain-lainnya Adakah dengan memutip berikas Ini menyebabkan Hak orang bukan Islam Menjadi terganggu Jawabnya tidak Perbahasan panjang lebar Telah dibuat oleh ulama kita Ketika mentaksirkan Melikuti orang bukan Islam Semua bantuan kebajikan Boleh disalukan kepada Orang bukan Islam yang tua Orang bukan Islam yang miskin Orang bukan Islam yang berita Orang bukan Islam yang Terlekat kutang dan lain-lainnya Jadi dia cover Orang Islam dan orang bukan Islam Tetapi dia terahat Coverage dia kepada Lapan kumpulan sasar Yang membezakan dia dengan cukai Bermakna kalau kita Negara kita memutip berikas Daripada petroli Hasil petronas Net profit ini RM90 bilion Pada tahun pas 2.5% Daripada RM90 bilion Kita akan dapat Lebih kurang RM2.25 bilion Satu tahun Kalau katakan 5 tahun RM2.25 bilion Satu tahun Kita ada lebih kurang RM11.5 bilion Untuk 5 tahun Dengan RM11.5 bilion ini Saya yakin Isu kemiskinan negara kita Isu hak Kompati negara kita Isu kemelaratan Isu-isu kekurangan Peruntukan Bagi kerja-kerja kebajikan Dengan otomatik Dapat dihapus Dapat diselesaikan InsyaAllah Itu keyakinan Saya Perasaskan Hukum ilai telah ditetapkan oleh Islam sendiri Dan yang sendiri Kita tidak ada Lungsu diskriminasi Kerana Kumpulan Sasa Baik diorang Islam Atau bukan Islam Berhak menerima Bantuan ini Tampak mengira Lantar belakang Kau mereka Ataupun Lantar belakang Agama mereka Sama sendiri Kalau begitu Kita akan dapat Satu peruntukan yang besar Dengan cara yang efektif Dengan syarat Kita ada satu badan Menguruskan Dana ini Secara Yang profesional Dalam masa lima tahun Saya yakin Kita boleh Menyelesaikan Isi-isu utama Kemasyarakatan negara Dan ini telah Berhubungi dalam sejarah Bukan satu utopia Yang tidak pernah dipraktikkan Pada zaman Pemerintah Sidana Omar Abdul Aziz Sebenarnya Kalau kita analisa Pemerintah Omar Abdul Aziz Hanya dua tahun Enam bulan Dua tahun Enam bulan Tetapi antara lain Dia telah berjaya Menghapuskan Kemiskinan Sehingga Direkodkan Orang-orang yang ingin Membaya zakat Tidak menemui orang yang layak Membaya zakat